Pemirsa mantan Kapoda Sumatera Barat, Irjen Paul Teddy Minahasa dituntut hukuman mati dalam sidang tuntutan kasus penyalahgunaan barang bukti narkoba yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Barat. Teddy dinilai bersalah melakukan tindak pidana karena memerintahkan untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas yang kemudian diperjual belikan. Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati. Sidang pembacaan tuntutan kasus penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Teddy Minahasa digelar pada Kamis siang 30 Maret 2023 di pengadilan negeri Jakarta Barat. Isi tuntutannya, Jaksa menutup Teddy Minahasa dengan pidana hukuman mati. Teddy Minahasa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, Jumto Pasal 55 KUHP. Pada tuntutannya, Jaksa meyakini Teddy Minahasa bersama dengan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Pelawiran Negara telah menggelapkan barang bukti narkoba untuk kemudian dijual kepada terdakwa Linda Puji Astuti. Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan untuk Teddy Minahasa. Tim kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa yang dipimpin oleh Hutman Paris Putrapea menyiapkan sejumlah strategi pembelaan guna menanggapi tuntutan pidana mati dari Jaksa Penunggut Umum. Pihak penasihat hukum Teddy menyebut, nantinya nota pembelaan akan menyasar pada hukum acara formal yang dinilainya tidak sesuai dengan Undang-Undang. Kita akan jawab nanti semuanya, kita akan jawab nanti semuanya dalam plenoid. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau dari segi hukum acara, bahwa memang surat dakwaan batal demi hukum. Harus diulagi-lagi kalau mau. Dan itu nanti, itu strategi yang kita terapkan. Dan jangan lupa ini kasus sampai banding kasasi PK. Dan mungkin kalau di tingkat pengadilan negeri, biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila sudah banding kasasi PK. Kasus yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Teddy Minahasa ini sempat mengejutkan publik. Kasus narkoba ini justru terbongkar saat Teddy tengah dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur, menggantikan Irjen Polisi Niko Afinta yang dicopot dari jabatannya akibat tragedi Stadion Kacuruhan. Persidangan terhadap Teddy dan kawan-kawan mulai dikelar sejak 2 Februari 2022 lalu. Dalam sidang terbongkar fakta alur perintah TV dalam jaringan bisnis karkoba yang dikelolanya dengan melibatkan sejumlah personel kepolisian dari mulai yang berpangkat AKBP hingga Aibtu. Kasus penyalahgunaan barang bukti narkotika jenis sabu ini total melibatkan 11 orang, baik dari oknum polisi hingga warga sipil. Surat dakwaan Jaksa Untuk Umum menyebut, Teddy Minahasa telah memberi perintah kepada anak buahnya Dodi Prawiran Negara untuk menukar sabu sebesar 5 kg barang sitaan milik Polres Bukit Tinggi dengan tawas. Kini Teddy menghadapi tuntutan pidana hukuman mati. Sidang Play Doi terdakwa Teddy pun akan digelar pada 13 April 2023 mendatang. Akankah Majelis Hakim sebagai Wakil Tuhan mampu mewujudkan rasa keadilan seperti yang diharapkan masyarakat? Nampaknya kita perlu terus mengawal jalannya sidang hingga paripurna. Dari Jakarta, Kemenikutan, Media Group Network. Jaksa Penuntut Umum sudah menyampaikan tuntutan hukuman mati bagi Teddy Minahasa. Sementara Kuasa Hukum Terdakwa menyebut surat dakwaan bagi kliennya harusnya batal demi hukum dan soyokiannya dimulai dari awal. Hal ini pula yang akan disampaikan oleh terdakwa pada sidang nota pembelaan yang digelar pada pertengahan April mendatang. Sudah tepatkah Jaksa Penuntut Umum memberi tuntutan maksimal kepada Teddy Minahasa? Kita langsung bergabung bersama pakar hukum binana Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat sore. Kuasa Hukum Terdakwa bersih hukum. Tadi sudah kita dengarkan ya, Kang, ya, bahwa surat dakwaan Jaksa seharusnya batal demi hukum, katanya. Nah, apa maksudnya, Kang Asep? Ya, jadi penasihat hukum harus belajar kalau batal demi hukum dakwaan. Itu di acara eksepsi. Yaitu diatur 156, ya, Wahab, dan 143. Jadi tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap. Itu batal demi hukum. Jadi acaranya dulu itu. Kalau sudah pokok perkara, bukan dakwaan demi batal demi hukum. Tuntutan, ya. Tidak dapat diterima. Jadi harus bedain. Jadi kalau misalnya belajar acara itu, kalau mengerjakan, mengerjain dalam terapi nguliti surat dakwaan, harus dulu di awal. Ketika ada pembacaan dakwaan, penasihat hukum atau terdakwa menyampaikan eksepsi. Di situ materinya. Kalau sekarang itu sudah selesai dulu, ya, karena sudah jelas, cermat lengkap, CJL, sudah selesai. Kalau sekarang dipermasalahkan lagi surat dakwaan, ngawur. Karena materinya sudah pokok perkara. Membuktikan unsur-unsur yang didakwakan. Jadi kalah katakanlah, misalkan tidak terbukti. Bukan dakwaan batal demi hukum. Tapi, ya, tuntutan tidak dapat diterima. Itu. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan memain dihukum acara, ya salah. Jadi sudah betul sama JPU-nya. Oke, jadi alur selanjutnya apa? Kalau sesuai dengan prosedur? Sekarang. Sekarang itu yang harus dilakukan oleh penasihat hukum, saya ajukan pembelaan, peledoy. Nah, peledoy terdakwa dan atau penasihat hukum. Tinggal menyangkal bahwa pasal-pasal yang didakwakan itu kan terbukti 114 ayat 2. Bahwa pasal itu tidak terbukti. Jadi jangan bicara lagi dakwaan. Jadi unsur-unsur dakwaan itu terbukti atau tidak. Sekarang karena sudah pokok perkara, bukan bicara lagi formalitas. Sekali lagi. Boleh aja, formalitas. Cuman materinya bukan mempersoalkan, sekali lagi, formalitas itu. Yang dipersemangat sekarang sudah materi. Jadi dibuktikanlah unsur-unsur dakwaan. Sederhana gini deh, saya bukan dengan ilustrasi, Tuhan saya lagi ngajar. Di depan masa-masa saya tuh. Ketapa-tahu dari tadi. Gini, kan di dakwa, memperjuablikan, mengedarkan, meng-info ekspor gitu. Nah kalau bicara dakwaan, bener gak nyusunnya? Cermat gak? Jelas gak? Urayannya. Itu bicara dakwaan, batal demi hukum. Tapi itu sudah lewat, sudah ditolak. Eksepsinya. Penasihat hukum, datang dakwa. Sekarang itu, dia tuh di dakwa berbuatan, melakukan tadi. Menjual, mengekspor, menjadi perantara. Nah itu mainnya di situ. Jika peledoh itu, bahwa dia tidak mengekspor, dia tidak menjual, dia tidak menyuruh. Itu aja mainnya. Jadi sekarang, tinggal itu peledoh isinya. Jadi kalau peledohnya sekarang, berbicara dakwaan, ya sekali lagi, ya itu batal demi hukum pernyataannya. Oke, Kang Asep, kemudian tuntutan JPU terhadap TDI, ini kan jauh lebih berat ya, kalau dibandingkan, dengan tuntutan pinana terhadap terdakwa lain, Dodi misalnya 20 tahun, dan Linda 18 tahun. Apakah ini sudah tepat, menurut Kang Asep? Ya bukan tepat lagi, bahasa hukum ini tepat dan benar. Kan sekali lagi, kan tingkat Kapolsek, walaupun di Jakarta ya, Kapolres, Kapolda, ya, ini tertangkapnya di Bukit Tinggi, laporkan, yang suruh sisihkan 5 kilo. Ya sekarang kan komandan tertinggi, di mana-mana juga komandan bertanggung jawab. Yang merintahkan menyisihkan 5 kilo, siapa? Ya terlepas pun apapun alasannya. Ya keterangan terhadap berlaku dirinya. Artinya apa? Kalau sekarang, di bawahnya ada 17, 18, 20 tahun, kan logikanya nggak mungkin. General ini, dituntut di bawah 20. Ya kalau masih berhidup, mati. Makanya tepat, kalau dia tuntutannya mati. Nah sekarang bagaimana, supaya tidak tuntutannya, tidak hukumnya, konisnya hakim tidak mati, tinggal penasihat hukum, menjelaskan. Ya. Tapi tidak ada keringanan kan? Kalau tidak ada keringanan, maksudnya maksimal, ya itu mati, jadi tepat. Kalau misalkan logikanya, bahwa yang di bawah itu kan, pasal penyertaan. Aktor intelektual, ya harus lebih tinggi lah hukumannya. Ya mungkin, JPU belajar dari kemarin, Icat kan, 8, 8, 12, gitu. Yang ada aturan tidak boleh, 8, 12, sekarang mah jelas. Karena ada yang 17, ada yang 18, ada yang 20, berarti yang terakhir, ya kalau nggak seumur hidup mati, dan sekarang, pusatnya mati, kan? Jadi tepat sekali. Masa hukum tadi menilai, yang ngasih bahwa kondisi sidang di tingkat pengadilan negeri ini masih banyak dipengaruhi oleh opini publik. Nah, apakah tuntutan JPU kali ini juga mendengar masukan dari luar persidangan? Ya, JPU itu nama JPU, Jaksa Penuntut Umum, mewakili umum, mewakili publik, bukan WSI umum ya. Jadi penuntut umum, mewakili publik. Ya, publik kan semua secara sisiologis, masyarakat, kalau bara bandar, jangkau kan penegak, ini penegak hukum loh, general lagi loh, bintang dua. Seluruh publik pasti nuntutnya mati, terlepas kita setuju, tidak setuju, terlepas, pro kontra hukuman mati ya. Nah, kedua, secara juridis, nuntut umumannya ada. Secara filosofis, semakin berat, kejahatan serius, artinya memilih perseratan. Ya, kalau publik meminta mati, ya kenapa? Nah, sekarang kalau publik maksa juga, kalau JPU-nya nggak mau, ya sudah. Masalah kan? Karena kan tadi, hukum terus keadilan, kepastian, kemanfaatan. Nah, kalau manfaatnya bagi publik ada. Siapapun penegak hukum, apalagi general berbintang dua, melakukan jual beli, ya nyuruh, mengedarkan. Ya, nggak bisa lah. Ketukupret aja dihukum mati, ya mas saya, apalagi general kan? Harus gede kan? Nah, itu yang pertama. Jadi sekali lagi, jangan mengatakan tuntutan publik, apalagi nanti jangan mengatakan hakim, nanti menjatuhkan. Katakanlah, kita berharap sama lah ya, sama tuntutan. Wah, tekanan publik nggak ada. Pengadilan nggak bisa ditekan-tekan publik. Penekanan imparsial, independen. Jadi kalau ada penegak hukum, tidak imparsial, tidak independen, ya jangan jadi penegak hukum. Oke. Baik. Terima kasih, Kang Asep. Kita nantikan, kita kawal. Semoga akhirnya, nanti apapun yang dijatuhkan, ponisnya ini, membuat efek jera ya. Akhirnya perguruan tinggi, general berbintang tua juga terkena begitu ponis. Terima kasih, Kang Asep Iwan Iriwan sudah bergabung bersama Metro hari ini. Terima kasih. Terima kasih.